Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertemu kembali kita di mata kuliah biologi untuk pertemuan yang kelima Tanpa terasa pertemuan kita sudah memasuki minggu kelima Dan dua pertemuan lagi kita akan mengakhiri tahap pertengahan dan akan dilakukan ujian tengah semester Untuk itu mohon perhatiannya untuk mengulang-ulang kembali apa yang sudah dipelajari Dan siap untuk mengikuti ujian tengah semester Nah pada pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang fotosintesis Minggu yang lalu kita membahas tentang respirasi hari ini adalah tentang fotosintesis Ini sebenarnya satu proses yang terjadi simultan antara fotosintesis dan respirasi Yang pada pembelajaran-pembelajaran yang lain mungkin disampaikan agak sedikit berbeda Dimana dinyatakan bahwa apabila tumbuh-tumbuhan melakukan fotosintesis Maka dia akan berhenti melakukan respirasi Pada pertemuan yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa ini adalah proses yang dijalani bersama-sama Dimana pada saat tumbuhan melakukan fotosintesis pun Tumbuhan tidak berhenti melakukan respirasi Tumbuhan tidak berhenti melakukan proses respirasi Porsinya saja yang menyebabkan respirasi pada saat adanya cahaya matahari itu menjadi lebih kecil Dan dibarengi dengan proses fotosintesis Baik, sebelum kita membahas lebih detail tentang topik fotosintesis ini Mari kita awali kuliah kita dengan memohon doa kepada pencipta kita Sehingga apa yang kita pelajari mudah kita pahami Bisa bermanfaat dalam kehidupan keseharian kita Dan kita juga mungkin bisa mentransferkan kepada orang lain Sehingga bisa menjadi amal ibadah bagi kita Berdoa dimulai Amin ya Rabbul Alamin Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk memperoleh ilmu pengetahuan Dan juga semoga kita dalam kondisi sehat walafiat Dan juga berharap pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir Kita lanjutkan Nah, ini satu gambar tentang konversi energi yang terjadi pada makhluk hidup Di sebelah kiri kita lihat ini adalah proses fotosintesis Kemudian yang di sebelah kanan adalah proses respirasi Saling berhubungan Nah, siapa yang bisa melakukan fotosintesis Tuhan sudah menganugerahkan makhluknya Ada yang memiliki senyawa organel klorofil Ada yang memiliki klorofil Yang di dalamnya ada kloroplas Dan diberikan kepada tembu-tumbuhan Dan kepada sebagian makhluk-makhluk kecil Yaitu alga dan sebagian bakteri Nah, makhluk yang lainnya Seperti manusia, hewan Sebagian bakteri Ini tidak memiliki klorofil Sehingga kehidupannya itu sangat tergantung kepada Makhluk-makhluk yang memiliki klorofil tadi Bayangkan saja seandainya Yang bisa menciptakan makanan itu diberikan kepada manusia Mungkin ada yang sombong, ada yang angkuh Tetapi tembu-tumbuhan Dia rela saja diperlakukan bagaimanapun oleh manusia Sudah ditebang banyak pun Dia tetap masih bisa memberikan sesuatu kepada manusia Nah, kita lihat Peran dari tembu-tumbuhan dan alga Dan sebagian dari bakteri yang memiliki klorofil Memanfaatkan sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan oleh manusia Yaitu CO2 Hewan lain manusia mengeluarkan CO2 Bahkan pabrik-pabrik juga mengeluarkan CO2 CO2 itu menjadi racun kalau konsentrasinya berlebih di udara Tetapi tembu-tumbuhan memanfaatkannya Untuk menghasilkan senyawa karbohidrat atau gula Atau molekul lainnya Yang kemudian dimanfaatkan kembali oleh manusia Sesuatu yang tidak bermanfaat Tetapi bisa dimanfaatkan oleh makhluk lain Kemudian setelah dimanfaatkan yang tidak bermanfaat itu Menghasilkan sesuatu yang Menghasilkan energi bahkan menjadi Sumber energi untuk kehidupan makhluk yang menghasilkan zat buang Bayangkan saja begitu indahnya Tuhan menciptakan makhluk di bumi ini dengan peran yang berbeda-beda Bayangkan kalau semua perannya itu sama, mirip, tentu akan saling berkompetisi satu dengan lainnya Tapi dengan kondisi seperti ini kita akan saling Memerlukan satu dengan lainnya Sehingga manusia se-egois apapun tetap akan memikirkan untuk kehidupan tembu-tumbuhan yang ada Demikian juga untuk alga dan bakteri yang ada di dalam air biasanya Karena kehidupan di dalam air itu jauh dari penetrasi cahaya matahari Sehingga hewan-hewan yang di air itu membutuhkan makanan Bagaimana cara mendapatkannya Ternyata Tuhan menciptakan alga yang mengapung di perairan Bisa memanfaatkan cahaya matahari Kemudian alga itu karena ukurannya yang kecil Maka dia melayang-layang di air Dan itu menjadi sumber makanan dari biota laut yang ada Begitu indahnya Nah kita lihat Proses fotosintesis memanfaatkan air Kalau tembu-tumbuhan memanfaatkan air yang berasal dari dalam tanah Diserap oleh akar tembu-tumbuhan Diserap oleh akar tembu-tumbuhan Jika seandainya tanah tidak mampu menyerap air Maka tembu-tumbuhan juga tidak bisa melakukan proses fotosintesis Tapi karena hujan turun kemudian menempel pada didaunan Kemudian pelan-pelan akan mengalir dari daun, cabang, batang Masuk ke dalam tanah pelan-pelan Itu yang disebut dengan infiltrasi Kemudian juga yang jatuh setetes demi setetes dari kecepatan hujan yang luar biasa Kemudian di permukaan tanah itu ada humus Itu yang menyebabkan air terhenti Tidak mengalir cepat ke lapisan Atau ke daerah yang lebih rendah Menyebabkan air tersimpan di dalam pori-pori tanah Air itu dimanfaatkan oleh akar melalui bulu-bulu akar Masuk ke dalam sistem pembulu akar Nah ini pun juga luar biasa proses masuknya Masuk melalui proses difusi osmosis Difusi osmosis Dia pada saat ingin mengambil air itu Ada endodermis yang menghalangi sesuatu yang lainnya untuk bisa masuk Sehingga air itu bisa tersimpan di dalam endodermis itu Yang kemudian akan diangkut ke daun melalui kapilarisasi Atau melalui proses perbedaan konsentrasi air dan zat terlarut yang ada di sel-sel itu Sehingga air itu bisa naik dari akar sampai ke daun Nah air Kemudian Oksigen Dimanfaatkan oleh Temu-temuhan tadi Kemudian terjadi reaksi kimia Dia akan Bereaksi antara CO2 Dan air Ya CO2 Diambil dari udara Air dari dalam tanah Kemudian bereaksi Prosesnya akan menghasilkan O2 Dan menghasilkan Karbohidrat atau gula Nah karbohidrat atau gula Dan molekul lainnya Nah Oksigen itu dilepaskan ke udara kembali oleh Temu-temuhan Kemudian oksigen itu Bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup lainnya Ya Oleh makhluk hidup lainnya Untuk apa? Untuk memanfaatkan Gula Untuk memanfaatkan Karbohidrat Yang dihasilkan dari proses fotosintesis Kita bisa Meromba energi Yang berasal dari karbohidrat atau dari gula Dengan adanya Bantuan oksigen Jadi senyawa-senyawa gula itu Bereaksi dengan oksigen Kemudian Bisa menghasilkan energi Energi itu diserap oleh sel Kemudian Dihasilkan H2O plus CO2 Dari proses respirasi Kita menghasilkan keringat Menghasilkan urin Nah itulah Berupa H2O yang kita kembalikan Ke lingkungan Sampai di lingkungan Urin kita Itu dinetralisir kembali Sehingga juga Bisa digunakan sebagai H2O kembali CO2 Kita lepaskan lagi ke udara Dan dimanfaatkan lagi oleh Tumbuh-tumbuhan Sedangkan energinya Diserap oleh Sel-sel tubuh kita Nah Bayangkan Kalau seandainya Jumlah pengkonsumsi Karbohidratnya banyak Jumlah CO2 Yang dihasilkan banyak Kemudian Jumlah tumbuh-tumbuhan Yang memanfaatkan sedikit Otomatis Konsentrasi CO2 Yang tertinggal di udara Itu masih Sangat tinggi Jadi Itu proses Antara respirasi Dan fotosintesis Yang Saling berhubungan Satu Dengan lainnya Pada tumbuh-tumbuhan Mohon diingat kembali Terjadi Kedua-duanya Baik Proses Proses Fotosintesis Maupun Proses Respirasi Karena prinsip Tumbuh-tumbuhan Menghasilkan Karbohidrat Menghasilkan Senyawa-senyawa Organik lain itu Adalah Tujuannya Untuk Kebutuhannya Kemudian Mereka Mengkonsumsinya Dan Manusia Atau hewan-hewan lain Yang tidak Mampu untuk itu Memanfaatkan Dari Tumbuh-tumbuhan Tersebut Baik Kita lanjutkan Ini slide berikutnya Ada Gambar Daun Tadi saya menceritakan Bahwa Fotosintesis itu Berlangsung Di daun Dan di daun Itu Persisnya Adalah Pada Bagian Klorofil Daun Persisnya Lagi Dimana Klorofil itu Ada Pada Bagian Mesofil Pada Bagian Permukaan Atas Daun Jadi ada Jaringan Mesofil Yang terdiri Atas Jaringan Tiang Jaringan Palisade Ini Jaringan Palisade Dan Jaringan Bunga Karang Jaringan Bunga Karang Disini Banyak Terdapat Klorofil Ya Dan Ada Rongga-rongga Udara Sehingga CO2 Bisa Masuk Dan Dia Berada Di dalam Rongga-rongga Ini Untuk Dimanfaatkan Dalam Proses Fotosintesis Jadi Fotosintesis Itu Proses Pengubahan Energi Matahari Menjadi Energi Kimia Ya Daun Sebagai Tempat Berlangsung Fotosintesis Khusususnya Pada Bagian Kloroplas Yang Berada Pada Jaringan Mesofil Daun Yaitu Di Jaringan Mesofil Palisade Dan Di Jaringan Mesofil Bunga Karang Kebutuhan Terhadap CO2 Diperoleh Dari Udara Yang Masuk Melalui Celah Daun Atau Yang Disebut Dengan Stomata Yang Biasanya Keberadaannya Itu Di Permukaan Bawah Daun Bukan Berarti Di Permukaan Atas Tidak Ada Tetapi Lebih Dominan Di Permukaan Bawah Kenapa Dia Berada Di Bawah Karena Apabila Stomata Ini Terbuka Ada Konsekuensi Yang Harus Dialami Oleh Tempat Ini Yang Pertama Adalah Masuknya CO2 Melalui Stomata Ini Kemudian Lepasnya Air Lepasnya Air Juga Bisa Melalui Stomata Padahal Tumbuhan Itu Memerlukan Air Sehingga Ini Akan Dijaga Sebaik Mungkin Supaya Jumlah CO2 Yang Masuk Itu Tidak Dibarengi Dengan Lepasnya H2O Yang Berada Di Jaringan Daun Ini Jadi Kira-kira Seperti Itu Kemudian Pada Saat Sudah Terjadi Proses Fotosintesis Ada O2 Yang Dihasilkan O2 Itu Dilepaskan Kembali Melalui Stomata Sedangkan Energinya Akan Tersimpan Di Dalam Sel-sel Tumbuhan Terutama Pada Jaringan Parenkim Yang Berada Di Buah Yang Berada Di Daun Yang Berada Di Akar Yang Berada Di Batang Kita Sering Makan Sayuran Berarti Energinya Kita Manfaatkan Melalui Daun Kita Sering Makan Buah Berarti Energinya Kita Manfaatkan Melalui Buah Kita Sering Makan Umbi Umbian Berarti Kita Manfaatkan Energinya Dari Umbi Umbian Kita Sering Makan Juga Di Bagian Batang Misalnya Bagian Batang Yang Manis Tubuh Misalnya Kita Mengambil Energinya Melalui Batang Jadi Begitu Lengkapnya Tuhan Tuhan Menempatkan Hasil Fotosintesis Pada Tumbuhan Di Bagian Organ Apapun Ada Senyawa Hasil Fotosintesis Yang Terdeposit Atau Tersimpan Di Dalam Sel-sel Di Seluruh Bagian Tumbuhan Itu Sehingga Pada Prinsipnya Seluruh Bagian Itu Ada Sumber Energi Yang Tersimpan Bagi Makhluk Hidup Lain Tapi Tergantung Kepada Jenis Tumbuhannya Tidak Pada Semua Jaringannya Tidak Pada Semua Jenis Organnya Itu Disimpan Senyawa Yang Bisa Dimanfaatkan Oleh Makhluk Hidup Yang Tidak Bisa Ber Fotosintesis Baik Kita Bicara Lebih Detil Tentang Proses Fotosintesis Tadi Kita Sampaikan Fotosintesis Di daun Di daun Di mesofil Di mesofil Itu Khususnya Lagi Adalah Di Kloroplas Di Kloroplas Itu pun Khusus Lagi Kita Lihat Kloroplas Ini adalah Gambar Kloroplas Satu Kloroplas Yang Berada Pada Mesofil Daun Itu Mungkin Seperti Ini Dalam Jumlah Yang Banyak Dalam Jumlah Yang Banyak Satu Kloroplas Terjadi Proses Fotosintesis Di Bagian Dalam Dari Kloroplas Kita Lihat Ini Ada Susunan Seperti Lempeng 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 Ini Namanya Grana Kalau Sudah Banyak Namanya Kalau Satu Ini Namanya Granum Gabungan Gabungan Granum Namanya Grana Jadi Ini Satu Granum Ini Adalah Kumpulan Granum Yang Disebut Dengan Grana Granum Itu Terdiri Atas Tilakowit Tilakowit Di Tilakowit Ini Ada Rongga Udara Kemudian Di Dalam Apa Namanya Di Dalam Kloroplas Ini Juga Selain Ada Tilakowit Granum Grana Ini Ada Namanya Stroma Cairan Yang Ada Di Dalam Kloroplas Kemudian Kloroplas Ini Memiliki Pembungkus Yang Terdiri Atas Tiga Lapis Lapis Dalam Atau Disebut Inter Membran Lapis Tengah Disebut Inter Membran Kemudian Lapis Luar Yang disebut Alter Membran Jadi Dia Dibungkus Dengan Sangat Rapi Kalau Kita Lihat Di bawah Mikroskop Sederhana Kita Bisa Melihat Seperti Ini Susunannya Nah Tumpukan Tumpukan Ini Adalah Tumpukan Dari Tilakowit Yang Ada Yang Membentuk Grana Dan Granum Nah Proses Fotosintesis Di mana Terjadi Di Dalam Kloroplas Di Dalam Kloroplas Di Di Stroma Dan Di Tilakowit Atau Di Granum Jadi Kloroplas itu Merupakan Organel Tempat Terjadinya Fotosintesis Jadi Kloroplas adalah Salah satu bagian Organel Sel Yang Mengandung Tilakowit 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 Yang Membentuk Satu tumpukan Disebut dengan Grana Atau Banyak Tumpukan Grana Satu Tumpukan Ini Namanya Granum Kalau Nanti Dicek Apakah Granum Yang Tunggal Atau Grana Yang Tunggal Kalau Saya tidak Salah Granum Ini Tunggal Grana Ini Yang Banyak Bagaimana Proses Reaksi Fotosintesis Itu Kita Lihat Kita Sudah Tahu Tempatnya Di Daun Di Mesofil Di Mesofil Di Kloroplas Di Kloroplas Itu Di Tilakowit Dan Di Granum Atau Di Grana Di Dalam Granum Dan Grana Tadi Akan Terjadi Proses Reaksi Kimia Mengubah Mengubah Melokul Air Kemudian Oksigen Yang Dimanfaatkan Maaf Bukan Melokul Air Melokul CO2 Dan Melokul Air Yang Diambil Dari Dalam Tanah Oleh Akar Akar Ini Diserap Oleh Akar Akar Kemudian Dibawa Ke Daun Dengan Bantuan Cahaya Matahari Cahaya Matahari Pun Kita Lihat Nanti Bahwa Sinar Mana Saja Yang Berperan Dalam Proses Fotosintesis Kemudian Ini Ada Peran Energi Cahaya Matahari Mengubah Cahaya CO2 H2O H2O Menjadi C6 H12 O6 Ini Yang Kita Sebut Dengan Karbohidrat Atau Tepung Atau Gula Kemudian Dihasilkan O2 O2 Dilepaskan Ke Udara Sebagian Dimanfaatkan Oleh Temu-tumbuhan Untuk Proses Respirasi Kemudian Yang Lainnya Dilepaskan Ke Udara Yang Dimanfaatkan Oleh Mahlu hidup Non Fotosintesis Kemudian Juga Dalam Proses Menghasilkan Energi Ini Dalam Proses Fotosintesis Ini Juga Dilepaskan Kembali Air Ke Lingkungannya Ini CHO Kemudian Terbentuk Senyawa H2O Kembali Kemudian Terbentuk Oksigen Ini Sebagai Produk Dari Proses Fotosintesis Dan Ini Juga Produk Dari Fotosintesis Ini Juga Produk Dari Fotosintesis Ini Menjadi Gula Ini Menjadi Air Dan Ini Menjadi Oksigen Gula Ini Disimpan Di Jaringan Temuhan Air Ini Dilepaskan Kelingkungannya Oleh Temuhan Dan Oksigen Juga Dilepaskan Kelingkungannya Oleh Temu Temuhan Nah Lihat Proses Fotosintesis Itu Berlangsung Proses Reduksi Dan Oksidasi Proses Reduksi Dan Oksidasi Siapa Yang Dioksidasi H2O Itu Dioksidasi Kemudian Karbon Dioksida Direduksi Sehingga Proses Itulah Yang Bisa Menyebabkan Perpindahnya Apa Namanya Unsur Unsur Dari Senyawa H2O Dan O Tadi Atau H2O Dan CO2 Kemudian Membentuk Produk Berupa Karbohidrat H2O Dan Oksigen Fotosintesis Juga Berlangsung Tidak Dalam Satu Tahapan Tetapi Dia Berlangsung Dalam Dua Tahapan Yang Pertama Disebut Dengan Proses Reaksi Terang Yang Kedua Proses Siklus Kelvin Tadi Sudah Ada Bagian Dari Klorofil Yang Disebut Dengan Stroma Itu Cairan Yang Ada Di Dalam Kloroplas Itu Tempat Proses Terjadinya Reaksi Terang Kemudian Tempat Terjadi Siklus Kelvin Ini Di Dalam Tilakoid Tadi Nah Ya Reaksi Terang Itu Terjadi Maaf Terbalik Terbalik Saya Sampaikan Reaksi Terang Terjadi Di Tilakoid Tilakoid Atau Di Grana 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 Kemudian Air Dilisis Menghasilkan Oksigen ATP Dan ADPH Jadi Proses Reaksi Terang Itu Secara Ringkas Nanti Memang Kalau Membaca Buku Buku Fisiologi Itu Panjang Sekali Reaksinya Tapi Secara Ringkas Disampaikan Bahwa Di Reaksi Terang Air Yang Diambil Oleh Tumbuhan Dari Akar Dari Dalam Tanah Melalui Akar Sampai Ke Kloroplas Ya H2O Itu Dilisis Menghasilkan Oksigen ATP Dan NADPH Kemudian Reaksinya Berlanjut Dalam Siklus Kelvin Yang Terjadi Di 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 Dalam Kloropas Tadi Apa Yang Terjadi Proses Membentukan Gula Jadi Karbohidrat Itu Terjadi Dalam Siklus Kelvin Dari Karbon Dioksida Menggunakan ATP ATP Ini Dari Mana Dari Proses Reaksi Terang Dan Menggunakan NADPH Dari Mana Dari Proses Reaksi Terang Jadi Lisis Lisis Air Menghasilkan Oksigen ATP Dan NADPH Ini Menyediakan Kebutuhan Kebutuhan Terhadap Proses Pembentukan Gula Atau Proses Pembentukan Karbohidrat Yang Akan Terjadi Di Dalam Stroma Jadi Terjadi Dua Reaksi Yang Saling Membutuhkan Nah Membentuk Gula Ini Dari Karbon Doksida Karbon Doksida Yang Diambil Di Udara Kemudian Menggunakan ATP Yang Dihasilkan Dari Reaksi Terang Dan Menggunakan NADPH Yang Dihasilkan Dari Reaksi Terang Nah Apa Yang Saya Ceritakan Tadi Bisa Kita Lihat Dalam Gambar Fotosintesis Ini Ini Adalah Gambar Dari Satu Plastida Yang Terdiri Atas Tilak COVID Tilak Tilak COVID Yang Membentuk Grana Granum Dan Grana Ini Ya Sama Nah Ini Penuh Di Sini Tapi Untuk Menjelaskan Proses Ini Digambarkan Sedikit Saja Ya Kemudian Ada Cairan Di Dalam Kloroplas Yang Disebut Dengan Stroma Jadi Proses Reaksi Terang Terjadi Di Dalam Tilak COVID Proses Siklus Kelvin Terjadi Di Dalam Stroma Di Cairan Yang Ada Di Dalam Kloroplas Ini Cahaya Matahari Masuk Ke Klorofil Masuk Kloroplas Masuk Ke Tilak COVID Ini Yang Akan Menangkap Cahaya Matahari Disini Kemudian Air Yang Diambil Dari Tanah Masuk Dalam Akar Di Di Bawah Ke Tilak Kauit Sampai Di Tilak Kauit Dengan Bantuan Cahaya Ini Diubah Ya Molekul Ini Diubah Menjadi Molekul O2 Ini Akan Digunakan Di Dalam Proses Siklus Kelvin Kemudian Juga Menghasilkan ATP Dan NADPH Dari Proses Ini Menghasilkan ATP Dan NADPH ATP Ini Akan Digunakan Untuk Reaksi Pembentukan Gula Dengan Bahan Baku CO2 NADPH Juga Akan Digunakan Dengan Apa Namanya Molekul CO2 Membentuk Gula CH2O Nanti C6 H12 O6 Akan Terbentuk Gula Atau Karbohidrat Disini Nah Selain Dihasilkan Gula Dalam Proses Siklus Kelvin Juga Akan Dihasilkan ADP Yang Dikembalikan Dalam Proses Reaksi Terang ADP Plus P Kemudian Dihasilkan NADP Plus NADP Plus Akan Dikeluarkan Siklus Kelvin Dimanfaatkan Kembali Oleh Tilakoid Untuk Menghasilkan Kembali ATP NADPH Dari Proses Pengurayan H2O Yang Dibantu Oleh Cahaya Matahari Menghasilkan U2 Dan Menghasilkan ATP Dan NADPH Kembali Ini reaksi Terang Dan ini adalah Siklus Kelvin Terjadi Di Tilakoid Reaksi Terang Kemudian Siklus Kelvin Terjadi Di dalam Stroma Keduanya Berada Di dalam Kloroplas Kita lanjut Reaksi Terang Reaksi Terang Itu adalah Reaksi Yang Mengubah Energi Matahari Menjadi Energi Kimia Dalam Bentuk ATP Dan NADPH Ini yang Barusan Saya Ceritakan Kemudian Dihasilkan Juga Dari Proses Ini O2 Yang Akan Dimanfaatkan Dalam Proses Siklus Kelvin Cahaya Merupakan Energi Elektromagnetik Berupa Gelombang Bergerak Panjang Gelombang Tadi Itu Adalah Jarak Antara Dua Puncak Gelombang Yang Disebut Dengan Energi Elektromagnetik Dari Sekian Spektrum Cahaya Yang Ada Hanya Spektrum Cahaya Tampak Saja Yang Akan Digunakan Untuk Proses Fotosintesis Kita Akan Lihat Ini Adalah Spektrum Cahaya Spektrum Cahaya Itu Ada yang Kita Merah Atau Infrared Siner Microwave Atau Gelombang Mikro Siner Atau Gelombang Kemudian Gelombang Radio Dengan Panjang Gelombang Yang Berbeda Beda Dengan Panjang Gelombang Yang Berbeda Beda Nah Di Antara Infrared Dan UV Ada Panjang Gelombang Yang Berkisar Dari 380 Sampai 750 Tapi Juga Ada Sebagian Buku Mengatakan Dari 390 Sampai 760 Nanometer Ya Inilah Bagian Dari Cahaya Yang Disebut Dengan Cahaya Tampak Cahaya Tampak Ini Yang Bisa Kita Dapatkan Dari Cahaya Matahari Yang Nantinya Akan Digunakan Dalam Proses Fotosintesis Jadi Yang Lainnya Kemana Yang Lainnya Tidak Sampai Ke Bumi Yang Sampai Ke Bumi Adalah Cahaya Tampak Dengan Panjang Gelombang Yang Berada Di 380 Atau 390 Sampai 750 Atau 760 Nanometer Seandainya Gelombang Yang Lainnya Masuk Kesini Maka Akan Terjadi Kerusakan Di Bumi Kalau Sinar UV Saja Ultraviolet Saja Meskipun Ada Yang Sampai Ke Bumi Tapi Tidak Seluruhnya Sampai Ke Bumi Jika Jika Ada Jenis Yang Membahayakan Maka Banyak Makhluk hidup Yang akan Mengalami Gangguan Biasanya Berupa Rusaknya Sel-sel Yang Kemudian Dikenal Dengan Angker Nah Kita Lihat Panjang Gelombang Dengan Pancaran Cahaya Yang Tampak Ini 380 Sampai 750 Kita Bisa Hafal Kalau Anak TK Itu Hafalnya Mi Ji Ku Hi Bi Miu Merah Jingga Kuning Hijau Biru Ungu Merah Jingga Kuning Hijau Biru Ungu Nah Yang Ungu Itu Panjang Gelombang Yang Paling Rendah Yang Merah Itu Yang Paling Tinggi Kemudian Biru Lebih Besar Lebih Besar Dari Apa Namanya Ungu Kemudian Hijau Merah Sampai Hijau Kuning Merah Yang Tertinggi Tetapi Energinya Itu Terbalik Ya Energinya Terbalik Kalau Panjang Gelombang Pendek Maka Energinya Paling Besar Kalau Panjang Gelombang Panjang Maka Energinya Paling Rendah Ini Panjang Gelombang Meningkat Kesini Panjang Gelombang Menurun Maka Kita Lihat Disini Panjang Gelombang Pendek Panjang Gelombang Panjang Energi Tinggi Energi Energi Tinggi Kemudian Kesini Bergeser Rendah Jadi Terbalik Apa Hubungan Dengan Proses Fotosintesis Spektrum Cahaya Tampak Adalah Termasuk Warna Cahaya Yang Dapat Kita Lihat Warna Cahaya Yang Dapat Kita Lihat Jadi Persisnya Kalau Cinar Matahari Itu Mengalami Pembentukan Biang Lala Atau Pembentukan Rainbow Rainbow Itu Kita sering Sebut Dengan Gerhana Terbentuk Pelangi Terbentuk Pelangi Itulah Kita bisa Melihat Spektrum Cahaya Tadi Yang Mulai Dari Ungu Sampai Merah Pigment Photosintesis Pigment Photosintesis Ini Adalah Sebagai Reseptor Cahaya Sebagai Reseptor Cahaya Dia akan Menangkap Cahaya Jadi Pigment Zat Yang Dapat Menyerap Cahaya Tampak Di Dalam Tilakauit Tadi Ada Pigment Yang Dapat Cahaya Tampak Nah Kita Lihat Cahaya Matahari Dengan Panjang Gelombang Yang Berbeda Beda Energi Yang Berbeda Beda Masuk Kedalam Tilakauit Karena Disini Ada Pigment Yang Mampu Menangkap Cahaya Tadi Ya Ditransmisikan Nah Ini Dimanfaatkan Oleh Tilakauit Ini Untuk Proses Photosintesis Jadi Penyerapan Cahaya Itu Terjadi Di Dalam Tilakauit Yang Diserap Oleh Pigment Yang Ada Di Tilakauit Alga Yang Sebelumnya Ini Adalah Agak Berbeda Sedikit Ya Ini Apa Namanya Biru Hijau Kuning Orang Tapi Kalau pada Alga Violet Biru Merah Violet Biru Merah Berarti Kalau disana Tadi Biru Hijau Kuning Biru Hijau Kuning Jadi Tergantung Kepada Jenis Yang Melakukan Proses Photosintesis Nah Kita Lanjut Proses Photosintesis Juga Ada Yang Disebut Dengan Namanya Photosistem Photosistem Pusat Reaksi Terang Reaksi Terang Terjadi Di Tilakoid Ya Di Tilakoid Nah Jadi Photosistem Ini Pusat Reaksi Terang Gabungan Sejumlah Cahaya Yang Berlangsung Jadi Cahayanya Ini Cahaya Dari Matahari Masuk Tilakoid Diserap Oleh Apa Tadi Pigment Diserap Oleh Pigment Nah Ini Yang Mendukung Proses Terjadinya Photosintesis Untuk Proses Membentukan Karbohidrat Yang Terjadi Di Dalam Siklus Kelvin Nah Ini Gambar Dari Kloroplas Ini Reaksi Terang Ini Siklus Kelvin Ini Terjadi Di Tilakoid Ini Adalah Tilakoid Tilakoid Jadi Cahaya Masuk Terjadi Reaksi Terang Air Diubah Dalam Proses Reaksi Terang Ini Menghasilkan O2 ATP Dan NADPH Inilah Proses Dari Reaksi Terang Mekanisme Elektron Pada Fotosistem Yang Terjadi Di Dalam Fotosintesis Jadi Fotosistem Ini Proses Membentukkan NADPH ATP Dan Oksigen Yang Menggunakan Molekul Air Dan Serapan Cahaya Serapan Cahaya Cahaya Itu pun Tadi Sudah Kita Lihat Berbeda Beda Pancaran Warnanya Panjang Gelombangnya Yang Diserap Oleh Pigment Pigment Yang Ada Di Dalam Makhlu Hidup Yang Bisa Melakukan Proses Fotositesis Kemudian Ini Proses Siklus Kelvin Nah Kita Lihat Ini Proses Pengubahan Dari H2O Menjadi O2 Menjadi ATP Dan NADPH Ini Prosesnya Ada Proses Fotosistem 2 Kemudian Masuk Ke Proses Fotosistem 1 Fotosistem 2 Dari Cahaya Masuk Ke Proses Fotosistem 1 Nah Ini Pada Saat Dari Proses Fotosistem 2 Ke Proses Fotosistem 1 Inilah Dihasilkan ATP Dihasilkan ATP Disini Adenosin 3-4 Nah Kemudian Terjadi Proses Fotosistem 2 Kemudian Baru Di dalam Proses Fotosistem 2 Ini Dihasilkan NADPH 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 Prosesnya Selanjut Nanti untuk detilnya Tentu Tidak Bisa Disini Anda Bisa Membaca Literatur Literatur Yang ada Untuk Proses Penjelasan Yang Detil Nah Selanjutnya Siklus Kelvin Yang terjadi Di dalam Stroma Berlangsung 3 tahap Yaitu Fiksasi Karbon Kemudian Reduksi Dan Regenerasi Akseptor Ce Ini Proses Reaksi Terang Ini Siklus Kelvin Nah Sekarang Kita Ambil Yang Ini Siklus Kelvin Ini Inilah Dia Di Perjelas Tahapan Tahap Ini Di Perjelas Tahapan Tahap Jadi Masuk 3 Entering One At The Time CO2 CO2 3 CO2 Masuk Sekaligus Ya Masuk Sekaligus Kesini Kemudian Ini Terjadi Darul Apa Ada Enzim Disini Ada Rubisco Kemudian Terjadi Reaksi Fosfoglicerat Ini Terjadi Fosfoglicerat Terjadi Proses Pemanfaatan ATP Dari Siklus Terang Tadi Dimanfaatkan ATP Disini Kemudian Setelah Dimanfaatkan Jadi ADP Kemudian Proses Ini Berlanjut Menjadi 1,3 Bis 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 Glycerat Kemudian Tadi Ada NADPH Yang Diasukan Dari Siklus Terang Dimanfaatkan Disini NADPH Dimanfaatkan Di 1,3 Bis Pro Glycerat Kemudian Menghasilkan 6 NADP Dan 6 NADPH Plus Dan 6 P Diasukan Reaksi Berlangsung Lagi Glyceral Dehyde Tripospat Atau G3P Glyceral Dehyde Tripospat Kemudian Setelah Reaksi Itulah Terbentuknya Glukosa Terbentuk Glukosa Dan Senyawa Organik Lain Glyceral Dehyde Tripospat Ini Reaksi Terus Berlanjut Terus Berlanjut Nah Kemudian Ada lagi ATP Yang dimanfaatkan Dari proses Reaksi Terang Menghasilkan Ribulosa Bipospat Rubb Kemudian Diasukan Lagi Rubisco Yang Rubisco Ini Dimanfaatkan Kembali Dalam Proses Siklus Kelvin Berikutnya Yang Memanfaatkan CO2 Yang Sudah Ada Di Dalam Apa Namanya Di Dalam Kloropas Ini CO2 Yang Sudah Ada Dalam Kloropas Ini Dimanfaatkan Jadi Pemanfaatan CO2 Itu Bukan Pada Tahap Reaksi Terang Tetapi Pada Tahap Siklus Kelvin Pada Tahap Reaksi Terang Itu Dimanfaatkan H2O Dengan Bantuan Cahaya Matahari Nah CO2 Dimanfaatkan Oleh Reaksi Siklus Kelvin Ini Untuk Menghasilkan Glukosa Jadi Proses Menghasilkan Glukosa Itu Terjadi Di Siklus Kelvin Tetapi Di Reaksi Terang Itu Dipersiapkan Senyawa Yang Akan Dimanfaatkan Dalam Proses Siklus Kelvin Yaitu Berupa ATP Dan NADPH Nah Sedangkan Produk Oksigen Yang Dikembalikan Ke udara Oleh Proses Fotosintesis Itu Dihasilkan Dalam Proses Reaksi Terang Oksigen Dihasilkan Dari Proses Reaksi Terang Yang Mengubah H2O Kemudian Produk Lainnya Adalah ATP NADPH Yang Akan Digunakan Dalam Siklus Kelvin Untuk Menghasilkan Karbohidrat Dan Senyawa Organik Yang Lain Ini Proses Fotosintesis Menghasilkan Oksigen Di Reaksi Terang Menghasilkan Karbon Menghasilkan Apa Namanya Menghasilkan Karbohidrat Itu Terjadi Di Reaksi Di Siklus Kelvin Siklus Kelvin Terjadi Di Dalam Stroma Reaksi Terang Terjadi Di Dalam Tilakoid Nah Ini Menuju Ke Kesimpulan Catatan Penting Proses Fotosintesis Hanya Gambar Kloroplas Saja Yang Menunjukkan Reaksi Terang Dan Siklus Kelvin Cahaya Matahari Dimanfaatkan Oleh Temu-tumbuhan Masuk Kedalam Tilakoid Yang Memiliki Pigment Pigment Itu Yang Mengabsorpsi Cahaya Tertentu Dari Panjang Gelombang Matahari Tadi Kemudian Mengubah H2O Menjadi O Di dalam Reaksi Terang Menjadi O Menjadi O2 Dan Menghasilkan NADPH Dan ATP Yang Dimanfaatkan Untuk Proses Fotosintesis Lainnya Yang terjadi Di dalam Siklus Kelvin Yaitu Terjadinya Di Stroma Memanfaatkan NADPH ATP Yang Bereaksi Dengan CO2 Kemudian Akan Menghasilkan Karbohidrat Dan Senyawa Organik Lainnya Jadi Reaksi Terang Terjadi Carry out By Molecule In The Tilakoid Terjadi Oleh Molecule Carry out Terjadi oleh Molecule Di Tilakoid Membran Mengubah Energi Cahaya Menjadi Energi Kimia Yang Masakan ATP Dan NADPH Kemudian Juga Memutuskan Rantai H2O Dan Merilis O2 Ke Atmosfer Melepaskan O2 Ke Atmosfer Kemudian Di Siklus Kelvin Take place Indus Troma Terjadi Disroma Menggunakan ATP Dan NADPH Mengubah Menjadi CO2 Mengubah Menjadi CO2 Mengubah CO2 Menggunakan ATP Dan NADPH Untuk Mengubah CO2 Menjadi Glycerin Triphosphate Atau yang kita Kenal dengan Senyawa Organik Dan Gula Kemudian Mengembalikan ADP Ini ADP Dan Mengembalikan Inorganic Ospad Dan NADP Ke Reaksi Terang Untuk Terjadi Proses Membentukan ATP Dan NADPH Lagi Itulah Proses Motosferensis Nah Yang perlu Diingat Apa itu Energi Bagaimana Mengkonversikannya Kemudian Gelombang Elektromagnetik Yang Ada Spektrum Cahaya Dari Gelombang Pendek Sampai Gelombang Panjang Gelombang Pendek Memiliki Energi Lebih Besar Dibandingkan Gelombang Panjang Kemudian Terjadi Proses Fotosintesis Dengan Dua Tahapan Yaitu Proses Reaksi Terang Yang Terjadi Di Tila COVID Yang Menggunakan H2O Dan Cahaya Matahari Kemudian Menghasilkan O2 Dan ATP Dan NADP Kemudian ATP Dan NADP Dimanfaatkan Dalam Siklus Kelvin Untuk Mengubah H2O Menjadi Glycerin Triphosphat Atau Yang kita Kenal Dengan Gula Atau Karpohidrat Dan Menghasilkan Lagi ADP ATP Menjadi ADP Dan NADPH Yang Dilepaskan NADP Yang dilepaskan Kembali Masuk Dalam Siklus Terang Lagi Untuk Menghasilkan ATP Dan NADPH Yang Akan Digunakan Kembali Di dalam Proses Siklus Kelvin Jadi Reaksi Terang Siklus Kelvin ATP NADP Dan Photosystem Photosystem Terjadi Di dalam Vila Covid Di dalam Reaksi Terang Itu hal-hal Yang perlu Dyingat Kemudian Ini ada Tugas berikutnya Silahkan Dijawab Kemudian Apa yang Anda Jawab itu Anda upload Ke E-learning Dijawabannya Anda upload Ke E-learning Untuk Pembahasan kuliah Kita pada Hari ini Itu yang Bisa Saya Sampaikan Kemudian Untuk Yang lainnya Terkait Dengan Pertanyaan Kita Menggunakan WA Group Untuk Menyampaikan Pertanyaan Pertanyaan Yang ada Kemudian Nanti Saya akan Respon Melalui WA Group Tersebut Sebaiknya Pertanyaan Tidak Diajukan Kepribadi WA Saya Biar Saja Di Grup WA Kelas Supaya Yang lain Juga Bisa Melihat Pertanyaan Dan Penjelasan Dari Pertanyaan Tersebut Setelah Ini Nanti Akan Berupa Video Dan Mohon Pada saat Menanyakan Pertanyaan Itu Menyampaikan Pertanyaan Durasinya Dari Menit Berapa Ke Menit Berapa Demikian Saja Mudah-mudahan Apa yang Kita Sampaikan Ini Bermanfaat Bagi Semuanya Bisa Menambah Pengetahuan Bagi Anda Sekalian Dan Juga Bisa Menjadi Pengetahuan Juga Bagi Diri Saya Tentu Saya Terus Belajar Tentu Mungkin Mungkin Apa yang Saya Belajar Dulu Saya Masih Ingat Semuanya Tentu Ini Berproses Selalu Dan Itulah Proses Belajar Tidak Pernah Berhenti Semoga Apa yang Kita Lakukan Menjadi Ilmu Yang Bermanfaat Dan Menjadi Amal Ibadah Bagi Kita Akhiri Pertemuan Ini Dengan Alhamdulillah Rabbi Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah